Halo gengs, selamat datang kembali di channel Peristiwa Populer. Nah, ngomongin soal wisata pulau, pasti yang terintas di pikiran kalian adalah pemandangan pesisir dengan eksotisnya yang indah. Ya gak? Nah, pulau wisata dikenal dengan garis pantai yang indah, dengan berbagai aktivitas seru dan juga menyenangkan. Namun, tidak semua pulau lho aman dijadikan sebagai lokasi berlibur. Ada nih beberapa yang terkenal paling berbahaya karena alasan tertentu. Nah, ini dia nih beberapa wisata pulau paling berbahaya di dunia yang sebaiknya gak usah dikunjungin deh oleh para wisatawan. Langsung aja, check it out! Nah gengs, yang pertama ada Pulau Greenard. Dan bagi kalian yang baru tahu dan juga tidak tahu tentang pulau ini, ternyata pulau ini itu sudah lama dijuluki sebagai salah satu pulau paling berbahaya di dunia. Kenapa? Karena pulau ini dulunya berada di bawah WW6 pemerintah Inggris karena percobaan perang biologis mereka. Nah, para ilmuwan telah melakukan eksperimen antraks dan pelepasan beberapa spora yang mengakibatkan seluruh doba lokal terbunuh. Wih, sadis ya. Nah, greenard ini masih dilarang didatangi karena tanahnya dikatakan. Masih mengandung bekas antraks hingga sekarang. Wih, sayang banget ya. Padahal nih ya, mimin lihatnya pulau ini tuh kece banget gengs untuk dijadikan tempat wisata gitu, ya gak? Dan yang kedua terletak di sebelah barat Myanmar, pulau Ramri namanya. Ini tuh dihuni oleh buaya air asin yang tinggal di hutan bako di sekitaran pulau. Ada buaya gengs. Nah, buaya di pulau ini merupakan buaya paling besar diantara semua spesiesnya dengan panjang mencabai 7 meter. Bayangin gak tuh 7 meter? Ngeri juga ya kalau dibayangin. Kemudian selain itu, hingga kini belum diketahui pasti berapa banyak jumlah buaya yang hidup di pulau ini. Tapi kayaknya cocok deh untuk didatangi sama laki-laki. Spesiesnya sama buaya. Tapi, tapi gimana nih menurut kalian? Ada yang menat datang ke pulau ini? Dan menghitung jumlah buayanya? Kalau ada komen di bawah deh. Nah, selanjutnya masih di benua Asia. Pulau Miyakejima di Jepang ini terletaknya ya. Nah, ini tuh memiliki suatu gunung api yang masih aktif dan terletak di tengah-tengah pulau gitu. Jika gunung ini mengalami peningkatan aktivitas vulkanik, maka hampir seluruh tanah akan mengeluarkan gas baleram yang sangat pekat. Dan bahkan bisa menyebabkan kematian juga. Wih, parah ya. Kemudian pada tahun 2000, tingkat gas baleram di gunung ini meningkat hingga pemerintah Jepang mengevakuasi semua warganya. Nah, setelah gunung meletus pada 2006, penduduk diperselahkan kembali untuk tinggal di pulau ini. Namun ya, seluruh penduduk dihimbau untuk menggunakan masker agar racun baleram tidak membunuh mereka. Jadi, mereka di sana tuh pakai masker bukan karena COVID-19. Tapi nih ya, kalau aku jadi penduduk sana, mending cabut aja kali ya dari pulau ini, pindah ke Tokyo deh atau di mana gitu. Soalnya Jepang, Wak. Nah, kalau pulau ini tergolong sangat berbahaya, karena terdapat sekitar 4.000 jenis ular berbisa. Wih, ngeri juga ya ada ularnya. Tapi aku yakin sih, sebagian dari kalian pasti udah pada tau kan tentang pulau ini, ya nggak? Nah, dari semua jenis ular, Golden Viper ini diketahui sebagai ular yang memiliki bisa paling mematikan di dunia. Di sini jelas banget ya bahwa pulau ular ini tidak boleh dikunjungi oleh manusia. Namun, ada beberapa yang diperbolehkan seperti petugas yang melakukan perawatan bercusuar di pulau ini dan para peneliti, gengs. Dan itu juga ya harus memperoleh izin khusus dari pemerintah dan juga harus didampingi oleh dua orang dokter. Ayo, ada yang berani, Kak? Ujung lari di pulau ini? Nah, selanjutnya ada Sentinel. yang berada di Teluk Benggala, salah satu kepulauan Andaman, didiami oleh suku Sentinel. Nah, pulau yang satu ini disebut tidak mengizinkan manusia lainnya datang ke pulau ini. Nah, tidak hanya jauh dari peradaban modern, manusia yang datang ke pulau ini juga bisa saja kehilangan nyawa mereka, gengs. Hal itu karena suku Sentinel yang merupakan penduduk lokal tidak ingin siapapun mendekati kelompok mereka. Sebab, jika ada yang berani mendekat, mereka tak segan-segan untuk menghabisi nyawa orang tersebut secara brutal. Bagaimana menurut kalian? Masih berani berkunjung ke pulau saat ini? Nah, pulau yang satu ini dulunya digunakan oleh orang-orang pada abad ke-14 untuk mengkarantina penderita wabah. Saat itu, ilmu pengetahuan dan teknologi belum secanggih seperti saat ini. Untuk itulah, pilihan yang bisa dilakukan guna mengurangi peluaran adalah dengan mengisolasi penderita wabah. Hmm, sepertinya mirip kasus COVID nih, geng sih. Nah, para penderita wabah akhirnya dikirimkan ke pulau Poveglia ini, gengs. Kemudian, tidak hanya karena bekas digunakan sebagai tempat para penderita dan dilarang oleh pemerintah, pulau ini juga disebut memiliki cerita hantu seram yang membuat orang enggan datang ke sana. Wah, gitu tuh ceritanya. Hmm, tapi aku yakin nih, para pecinta adrenalin pasti suka nih datang ke pulau ini. Nah, kalau yang satu ini berada di Selandia Baru, yaitu Kepulauan Antipodes. Pulau ini menjadi salah satu contoh lain dari pulau terlarang yang bahaya untuk ditinggali. Hal ini dikarenakan cuaca yang ekstrim sehingga sulit untuk mendirikan bangunan di kawasan ini. Selain itu, pulau-pulau ini juga memiliki gunung perapi yang aktif disertai dengan iklim dan angin yang panas. Menurut Bantal Plus, pulau ini terkenal dengan banyaknya bangkai kapal dan bekas bencana-bencana lainnya. Nah, hal itu terjadi karena banyaknya orang yang kehilangan nyawa mereka saat mencoba menetap di pulau ini, Gengs. Oke deh, jadi itulah dia tadi beberapa pulau paling berbahaya yang ada di dunia. Gimana, Gengs, menurut kalian? Apakah kalian tertantang untuk ke sana? Kalau gitu, jangan lupa komen di bawah ya. Mimim, pamit, undur diri. Bye!